Intro Halo pemeriksa langsung dari main hall Bursa Efek Indonesia, saya David Sun Ovel kembali hadir dalam program market review program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia dimana live streaming kami bisa saksikan di idxchannel.com Ya pemeriksa Presiden Jokowi Dodo meminta para menteri agar mempercepat belanja kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi global dengan percepatan belanja diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Dalam sidang kabinet paripurna Presiden Jokowi mengatakan saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak bersahabat Selain itu penyebaran virus corona dikhawatirkan akan berpengaruh pada ekonomi global Terkait kondisi ini Presiden Jokowi meminta sejumlah menteri kabinet untuk segera melakukan antisipasi dampak kejolak perekonomian global Ada beberapa hal yang menjadi poin penting Presiden Salah satunya belanja kementerian dan lembaga diharapkan dapat mendongkrak konsumsi dalam negeri Terlebih lagi program yang berkenaan langsung dengan masyarakat seperti dana desa Di mana belanja yang berkaitan dengan belanja modal langsung diharapkan segera direalisasikan sebelum akhir Februari ini Belum Februari ini belanja agar segera direalisasikan secepat-cepatnya di seluruh kementerian dan lembaga Saya melihat misalnya kementerian PO sudah kemarin waktu di Bandung sudah melakukan belanja yang sangat besar Tetapi juga kementerian-kementerian yang lain saya harapkan Terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja modal, belanja-belanja langsung Kementerian Sosial juga telah membelanjakan dalam rangka bantuan sosial BKH Saya kira ini juga sangat dan sangat membantu Saya juga berkaitan dengan dana desa ini juga bisa langsung segera direalisasikan Sehingga desa-desa daya beli dan konsumsinya juga akan tidak terganggu Berbagai sumber IDX Channel Ya, pemeriksa di market review kali ini kita akan membahas topik yang menarik Waspada perlambatan ekonomi berlanjut di 2020 Dan untuk membahasnya sudah hadir di Menhal Bursa Efek Indonesia Ada Bapak Ari Kuncoro, ekonom Universitas Indonesia Dan sekaligus sebagai rektor dari Universitas Indonesia Kita akan langsung sapa saja, Pak Ari apa kabar Anda Pak? Sapa pagi, baik Terima kasih Pak Ari sudah meluangkan waktu di IDX Channel Tapi kita menarik nih Pak Ari Waspada perlambatan ekonomi berlanjut di 2020 Dan tadi pemerintah sudah melakukan berbagai langkah antisipasi Koordinasi juga sudah dilakukan Tapi sebelum membahas langkah antisipasi dilakukan oleh pemerintah Bagaimana Anda melihat peluang perlambatan ekonomi di Indonesia Akankah memang berlanjut di 2020 ini? Jadi angka pertumbuhan 2019 itu memberikan kita semacam lampu kuning ya Karena perlambatan itu terjadi di sektor manufaktur Dia tumbuh hanya 3,66 persen dari 4,5 persen Ini suatu yang penurunan yang cukup signifikan Yang kedua adalah sektor perdagangan Itu praktis pertumbuhannya sangat lemah ya Melemah tipis Ini menunjukkan bahwa konsumen itu dia menahan pendapatannya Karena kalau kita lihat dari data perbankan maupun data survei Mereka punya pendapatan Dan ekspektasi terhadap pendapatan masa depan masih bagus Tapi kok tidak membelajakan uangnya? Nah tapi kalau kita lihat lagi data Ternyata mereka masih belanja untuk makanan dan minuman Dan untuk travel, jalan-jalan Ya itu kita lihat dari pertumbuhan sektor transportasi Yang sampai 7,6 persen Dan pertumbuhan sektor hotel dan restoran 6,44 Nah tetapi pertumbuhan itu tidak cukup mengompensasi Perlambatan sektor manufaktur dan sektor perdagangan Nah jadi disini memang pemerintah itu harus melakukan antisipasi Karena hanya pengeluaran pemerintah itu yang dapat memberikan stimulus Nah tetapi tentunya tidak dengan memperlebar defisit ya Belum, kita belum sampai di situ Tapi adalah percepatan dari pengeluaran-pengeluaran Yang bisa dipercepat diantaranya adalah belanja rutin Belanja pemeliharaan Kemudian belanja pengadaan barang-barang yang bukan barang-barang modal Dan satu lagi adalah perjalanan dinas Jadi perjalanan dinas itu sangat menarik ya Karena itu menunjukkan mobilitas Terutama dari pegawai negeri, PNS, ASN Itu dari kota ke kota, dari pulau ke pulau Termasuk guru dan staf pengajar Nah itu signifikan Jadi saya rasa ini bisa dijadikan alat untuk melakukan stimulasi Nah kenapa? Karena sekarang sektor perdagangan dan sektor hotel dan restoran Itu menjadi motor Terutama dengan perkembangan kota-kota selain Jakarta ya Kota-kota sekunda berkembang Dan itu harus dimanfaatkan Memang tidak bisa mengkomensasi 100% mungkin ya Apalagi nanti ada corona dan lain-lain Tapi kita harus menjaga Supaya pertumbuhan ekonomi jangan terlalu nanti jauh di bawah 5% Karena itu diperlukan untuk penciptaan keselan kerja Dan itu merupakan sinyal bagi investor Bahwa Indonesia itu masih merupakan tempat yang bagus untuk menanam modal Sebelum adanya wabah corona ini Ekonomi Indonesia sudah mengalami perlambatan Begitu juga dengan ekonomi global ini Keberadaan dari wabah virus corona Ini semakin memperhatkan Dari posisi kemudian tantangan Indonesia ke depan Yang mengingat Indonesia hubungan dagang terhadap China juga cukup signifikan Jadi saya mengambil contoh 2015 Di bulan kedua Pada waktu itu boom komoditas berhenti Sehingga pertumbuhan kita merosot menjadi 7,4% Dan kalau kita lihat yang terkena itu adalah sektor perdagangan Dan sektor hotel dan restoran Ya pertumbuhannya lambat Jadi ini karena dampaknya adalah pada sektor hotel dan restoran Transportasi dan juga sektor perdagangan Maka akan sangat signifikan Perkiraan bisa membuat pertumbuhan kembali ke sekitar 4,74 sampai 4,86 Itu perkiraan kasar Yang kita harus ingat di sini adalah Kita harus mempertahankan pertumbuhan Jangan sampai terlalu jatuh, terlalu lemah Karena ini adalah momentum Jadi kita perlu membuat semacam kompensasi Nah karena motornya itu adalah perdagangan hotel dan restoran Yang berkaitan dengan jasa Maka ini sebenarnya tidak terlalu susah Tadi saya suka katakan adalah travel dari negeri Yang kedua adalah dari kas menengah Mereka juga senang jalan-jalan Nah itu perlu misalnya diskon tiket pesawat Diskon hotel Kemudian juga ada airbnb segala macam Jadi ini bisa dilakukan Dengan pertama dengan himboan Kedua pemerintah juga bisa Misalnya lebih spesifik Misalnya kalau ada hotel-hotel segala macam yang punya kesulitan sedikit Membayar kredit dan segala macam Itu bisa ditunda atau direksturisasi Karena kita memerlukan pertumbuhan ini Untuk supaya 2020 itu tidak terlalu ke bawah pertumbuhannya Karena sebenarnya momentumnya sudah bagus ya Jadi kalau dilihat kemarin sebelum ada berita virus corona Harusnya tribulan 1, tribulan 2, 2020 Itu mulai naik lagi Karena 2019 itu politik Ketidakpastian Masih kebawa tuh sampai akhir 2019 Tapi dengan adanya virus corona Itu konsumen bisa menahan lagi uangnya Dan kalau dia menahan untuk tidak jalan-jalan Tidak membeli pakaian baru Tidak membeli makanan Nah itu dampaknya akan lebih jauh lagi Baik Pak Ari menarik Kita akan jedan Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Nanti kita akan bahas Seberapa ampuhkah strategi dari pemerintah Untuk mempercepat belanja dari kementerian dan lembaga Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi Indonesia Nanti kita akan lanjutkan Tampung bersama kami Marker Review akan segera kembali Sesehat lagi Ya pembersama wabahnya virus corona di Wuhan Menjadi katalis negatif Terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Tiongkok Hal ini menjadi tantangan berat bagi Indonesia Karena aktivitas bisnis antara Indonesia dan China Cukup besar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan kepada media mengatakan Banyak transaksi yang dilakukan Antara Indonesia dengan China Seperti ekspor, impor dan investasi Sehingga kalau terjadi perlambatan ekonomi di China Indonesia akan merasakan dampaknya Selain itu masih belum ada kepastian Kapan wabah virus corona akan selesai Dimana saat ini jumlah korban dan kerugian terus bertambah Bahkan melebihi dampak wabah SARS yang terjadi pada 2003 lalu Diperkirakan banyak pihak proses recovery di China Diperkirakan tidak akan mudah Dimana China akan berkonsentrasi memperbaiki keadaan domestiknya terlebih dahulu Kondisi ini menyebabkan kegiatan ekspor-impor dari dan ke China lebih terbatas Yang berdampak kepada kegiatan ekspor dari beberapa negara termasuk Indonesia Untuk memulihkannya, salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah Dengan mengalihkan ekspor ke negara lain Asosiasi pengusaha Indonesia atau APIDO menilai Pengalihan ekspor ke negara lain akan sulit dilakukan Karena ekspor dalam negeri sedang terhambat Akibat minimnya bahan baku Untuk mendoklat kegiatan ekspor yang melemah Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia Di antaranya, memperkuat perjanjian perdagangan melalui jalur government-to-government atau G2G Dan menyukseskan penerapan Omnipuslaw Berbagai sumber, Aidek Channel Pemirsa masih di Marga Review Dan kita membahas topik menarik Puas pada perlambatan ekonomi berlanjut di 2020 Pak Ari, kita lanjutkan kembali Tadi di segment sebelumnya Anda sudah jelaskan Ini peluang dari perlambatan ekonomi di 2020 Masih terbuka cukup lebar Ditambah dengan adanya wabah virus corona dalam hal ini Nah, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Untuk mempercepat belanja dari kementerian dan lembaga Pertanyaannya adalah Seberapa ampuh, Pak, strategi ini Untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia Jadi belanja itu ada dua Pertama adalah belanja modal Kedua adalah belanja rutin, konsumsi Kalau belanja modal itu harus melalui pelelangan Jadi yang efektif itu adalah belanja rutin Di antaranya adalah Pengeluaran untuk pemeliharaan kantor Untuk alat-alat kantor Untuk perjalanan dinas sebagai pegawai Dan juga adalah Untuk misalnya transfer ke daerah Misalnya dana desa Nah, disini perlu kita lihat bahwa Ada juga yang dana dari transfer pusat ke daerah Yaitu ke kebupaten ya Nah, itu harus disertai semacam embel-embel Bahwa itu harus dibelanjakan Pada proyek-proyek yang real Jangan kemudian diinvestasikan kembali Kedalam surat utang negara Jadi, ini semua potensi dari pemerintah Kita gunakan untuk mendorong perekonomian Nah, kalau untuk belanja modal Itu mau tidak mau Memang harus ada lelang Tapi jangan lupa Ada yang sudah dilelang Dan tinggal mengeluarkan Ada di pipeline Nah, itu harus segera Oke Harus segera Dan saya rasa ini Nanti akan cukup memberikan kompensasi Karena virus koronanya itu Baru terdengar akhir Desember Membentuk ekspektasi negatif Baru bulan Januari Nah, sekarang bulan Februari Jadi masih ada kurang lebih Satu setengah bulan Untuk melakukan kompensasi Terhadap pengeluaran yang menurun Mudah-mudahan Ini tidak terlalu jatuh Pada tribulan satu Karena ini akan mempengaruhi Pertumbuhan untuk 2020 Dan mengaruhi momentum Nanti tribulan kedua Dan tribulan ketiga Jadi yang penting itu adalah Pemerintah menciptakan Pertumbuhan minimum Minimum essential growth MEG Kenapa? Karena ini mempengaruhi juga investor Nah, sementara ini Dana dan luar ini masih masuk Karena secara relatif Indonesia masih lebih bagus Tapi kita juga harus ingat Bahwa Semuanya ini kan ekspektasi Jadi ekspektasi itu harus dijaga Jadi tindakan dilakukan Ada niat untuk melakukan Percepatan pengeluaran Tapi yang penting lagi Nanti adalah implementasinya Karena itu juga akan Diberitakan juga oleh media Walau ternyata Belanja ini belum turun Nah, itu harus dilakukan Jadi kombinasi Baik Pak Ari Ini strategi yang lakukan Laut pemerintah Untuk mendongkrak Pertumbuhan ekonomi Apakah di tahun-tahun sebelumnya Sudah dilaksanakan Atau belum? Karena Atau memang Ketika kondisi tertentu ini saja Atau secara aturan Di awal tahun Memang sudah harus dicairkan sebenarnya? Ketika saya ingat di tahun 2003 Ketika pemerintahan Ibu Mega Pada saat itu Perekonomian sudah Lepas dari resesi Tapi masih lambat Maka pada saat itu Dibuatlah yang namanya Cuti rame-rame Untuk mensimulasi Pengeluaran konsumsi Jadi kita disebut sebagai Ekonomi jalan-jalan Sama ekonomi liburan Itu efektif Jadi 2024-2025 Itu kembali lagi Kemudian pada jamannya Pak SBY Pada saat itu Ada semacam Apa Penundaan Pada terbentuknya Eselon-eselon 2 dan 1 Pengeluaran terhambat Dipercepat Melalui lagi-lagi Melalui pengeluaran rutin Kemudian pada tahun 2015 Pemerintahan Pak Jokowi Itu ada perlambatan Di triwulan 2 2015 Dan 2016 Itu juga dipercepat Jadi sebenarnya Sudah pernah dilakukan Oke Dan yang kemarin terakhir itu Adalah pada saat Ada Pilpres Biasanya kan Kementerian itu Memperlambat pengeluaran Kalau ada pergantian Pemerintahan Dan itu saya lihat Dikompensasi Pada triwulan 2 2019 Jadi sudah ada Yang namanya Counter cycle Oke Nah sekarang Yang menjadi penting itu adalah Bukan hanya deklarasi Tapi uangnya benar-benar Mengalir Nah itu yang paling penting Oke Ini bisa dijadikan Sebagai Ketetetapan Atau hanya digunakan waktu Ketika Ekonomi melambat saja Sebenarnya Seharusnya Dalam hari ini Karena gini ya Perlambatan itu sekarang Terjadi secara random Kita tidak tahu ya Apakah pada triwulan 1 2 atau 3 Karena virus corona ini kan random Iya Kalau dia dimasukkan Dalam suatu ketetapan Maka menjadi kaku Oke Jadi ini sebenarnya diskresi Dari presiden sendiri Flexible ini Menyesuaikan Flexible menko Karena kalau Dia dalam bentuk ketetapan Nanti ekonomi tidak melambat Dikuarkan itu tekanan inflasi Oke Dan itu sebenarnya Ide dari counter cycle itu Adalah diskresi presiden Disini presiden dan menko-menkonya Oh kita perlu melakukan sesuatu Dan ini juga merupakan Sesuatu yang bagus Bagi pemerintah Bahwa pemerintah Memperhatikan dinamika perekonomian Jadi Jadi istilahnya itu adalah Memberikan sinyal Kredibilitas Jadi Tidak melakukan apa-apa itu Bukan sesuatu yang bagus Jadi ini Paling tidak sudah ada Announcement Ada announcement effect ya Lebih ke arah untuk Flexible disini ya Pak ya Kredikan nanti Ini tidak diberlakukan Ketika pertumbuhan ekonomi Tidak melambat Ada dampak lain Yang ditimbulkan nantinya Baik Kita akan jeda kembali Pak Ari Kita lanjutkan nanti Dan bersatu Bersama kami Marka Rifi Akan segera kembali Sesuatu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk kalian Yang masih bergabung Bersama kami di Marka Review Dan kita masih membahas Topik yang menarik Waspada Perlambatan ekonomi Akan berlanjut Di 2020 Tapi sebelum kita lanjutkan Perbincangan Tim redaksi kami Seperti biasa Sudah merangkum Beberapa informasi grafis Dan mungkin saja Bisa menjadi Salah satu referensi Untuk anda Langsung saja Kita ke grafis yang pertama Kita akan coba lihat Efek corona terhadap Ekonomi Indonesia Cukup banyak Ini kami akan tampilkan Dari beberapa slide ini Langsung saja Kita ke grafis yang pertama Untuk slide yang pertama Efek corona terhadap Ekonomi Indonesia Dimana pertumbuhan ekonomi Pelembahan ekonomi global Dan efek sebaran virus corona Diprediksi Menambah beban ekonomi Di kuartal pertama Di 2020 Kemudian dari pariwisata Penyetopan penerbangan Dari dan ke China Sebagai antisipasi Penyebaran virus corona Ini memukul Sektor pariwisata Impor buah dan sayuran Pernovember 2019 Impor apel dan China Dari China masuk kami 56,16 juta ton Impor jeruk mendarin Ini di 12,8 juta ton Kita akan coba lihat Dari efek-efek lainnya Ke slide selanjutnya Masih efek corona Terhadap ekonomi Indonesia Impor ikan dan hasil laut Dimana aktivitas ekspor-impor Berpotensi tersendat Indonesia kini Mengekspor Ini sebesar 2 ribu ton Produk perikanan ke China Kemudian juga ada Impor bahan baku farmasi Sebanyak 60% Bahan baku obat Diimpor dari China Impor bawang putih Yang sudah menjadi pemberitaan Dalam beberapa waktu terakhir Dimana Indonesia Impor bawang putih dari China Setiap tahunnya Sekitar 500 ribu ton Per tahun Wabah virus corona Menyebabkan Harga bawang putih Mengalami peningkatan Yang cukup signifikan Di pasar Dalam beberapa waktu terakhir Nah kita akan coba lihat Dari efek lainnya Pemirsa Dapat anda saksikan juga Di layar televisi anda Ke slide selanjutnya Export karet Ini dari komoditas Permintaan karet China Pasar karet utama Indonesia Kemudian juga dari Batu bara Mengalami kendala ini Setiap tahun Indonesia Mengekspor batu bara Ke China Sekitar 120 juta ton Tidak hanya karet Dan batu bara CPO Juga mengalami dampaknya Ini memukul Export produk minyak sawit mentah CPO dari Indonesia Dan juga ke China Dimana Pangsa pasarnya Juga cukup signifikan Nah kita beralih Ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat Laju kunjungan Turis asing Ke Indonesia Dalam satuan Juta orang Dimana Turis dari China Cukup mendominasi Kita akan coba lihat Dari grafis Yang di layar televisi anda Total dari turis asing Kemudian juga Turis dari China Sumbangannya seperti apa Dari 2015 Sampai dengan 2019 Jumlahnya mengalami Peningkatan ini Dari 1,25 juta orang Di 2015 Naik di 1,56 juta orang Di 2016 Kemudian di 2017 Ini naik di 2,09 juta orang 2018 Naik di 2,18 juta orang Di 2019 Sedikit mengalami perlambatan Di 2,07 juta orang Kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat Posisi Raja Perdagakan Indonesia Di 2019 Ini mengalami defisit Di 3,20 miliar dolar Amerika Serikat Dari posisi ekspor Kemudian juga dari Posisi impor Dimana impor Porsinya masih cukup besar Kita beralih ke grafis selanjutnya Pasar pangsar ekspor Non-migas Indonesia Di 2019 Dan Tiongkok Masih menuduki Posisi tertinggi Dengan presentasi yang paling besar Di 16,68% Di sesuai Amerika Serikat Kemudian Jepang ASEAN 23% Dimana ini Angka presentasinya Merupakan gabungan Dari beberapa negara Tapi kalau kita lihat Dari pernegaranya Tiongkok Menduduki Posisi terbesar Kemudian juga ada Uni Eropa disana Nah kita beralih ke grafis selanjutnya Negara pemasok Barang impor Non-migas di Indonesia Dimana Tiongkok Lagi-lagi Menduduki posisi Tertinggi Secara presentasi Ini di 29,95% Diikuti oleh Jepang Kemudian juga Thailand ASEAN Kemudian juga ada Uni Eropa Kita beralih ke grafis selanjutnya Total ekspor-impor Indonesia Dan China Di 2019 Dari posisi ekspor Di 2019 Tercatat Di 27,91 Milyar dolar Amerika Serikat Sementara dari posisi Impor Dimana jumlahnya Lebih besar Dibandingkan dengan ekspor Ini mencapai angka Di 44,9 miliar dolar Amerika Serikat Kita akan juga kembali Berbincangan bersama dengan Bapak Ari Kuncor Yang merupakan ekonom Universitas Indonesia Dan sekaligus Rektor dari Universitas Indonesia Pak Ari Dari beberapa informasi Grafis yang kita Sampaikan tadi Tampaknya Hubungan Perdagangan Antara China dengan Indonesia Ini cukup besar Karena ketika terjadinya Wabah virus corona Dampaknya cukup signifikan Sangat signifikan Tapi kalau kita lihat Dari perkembangan terakhir Import kita memang Cedung turun Karena memang Ada dua hal Yaitu adalah Manufaktur kita juga Melambat Dan yang satu lagi Adalah ekspor kita Juga menurun Karena ekonomi China Melambat Jadi dari sektor Raca Dagang Itu memang Akan seperti itu Sebenarnya yang masih Menolong Tanpa virus corona Itu adalah Neraca jasa Terutama dari Neraca perjalanan Oke Itu yang dari grafik tadi Sangat signifikan Karena neraca perjalanan Kita surplus Jadi lebih banyak Uang yang kita terima Dari turis Manca negara Daripada uang yang kita Dikeluarkan oleh orang Indonesia Dengan mengunjungi Negara-negara lain Dan itulah yang Sebenarnya Kita harus jaga Kompensasinya Kalau seandainya Karena alasan-alasan Kesehatan Segala macam Kemudian dihentikan Segala macam Itu kita dapat menerima Tapi yang harus dicari Itu adalah Kompensasinya Kompensasinya itu Apakah turis domestik Bisa mengisi tempat yang kosong Tidak usah kompensasinya penuh Yang penting kita harus menjaga Supaya Mometri-mometri ada Sekarang kita lihat Apakah misalnya Tiket pesawat Sudah cukup murah Oke Apakah misalnya Pengindahan-pengindahan Memberikan diskon Kemudian Apakah misalnya Ada perjalanan dinas Kemudian Apakah misalnya Pemerintah membuat Konferensi-konferensi Di daerah Misalnya di Malang Segala macam Nah itu akan menciptakan Momentum baru Jadi saya Menyarankan ya Kalau mau menyebarkan Pertumbuhan Ya mungkin Karena kita punya Banyak Universitas negeri Segala macam Adakanlah konferensi-konferensi Tidak usah di Jakarta Oke Nah misalnya di Malang Atau di Semarang Segala macam Nah itu akan Membantu Ya Sektor pariwisata itu Sangat terkait dengan Sektor perdagangan Karena biasanya Orang berpariwisata itu Membeli kan Nah jadi Yang dari Tiongkok itu Dengan tidak adanya mereka Maka sektor perdagangan Juga akan terkenal Baik Tapi tidak Ada juga strategi Mencoba Mengalihkan Wisatawan yang Sebelumnya tujuannya Ke Tiongkok Membatalkan Kita bisa merebut Pangsa pasar itu Untuk beralih ke Indonesia Bisa Yang signifikan itu Sebenarnya yang tadinya Ke Singapura Oke Jadi dengan Tandanya Oranya itu Ya maka Menjadi menarik Untuk lebih baik Di dalam negeri aja Baik Nah tapi harus ada Menunya dong Menunya ya Makanya sekarang Perlu Kreativitas Dari operator-operator Untuk menampilkan Ikon-ikon yang menarik Misalnya kuliner Misalnya tempat-tempat Yang menarik Dan disini Faktor Film menjadi penting Misalnya dulu ada AADC2 Ada kopi yang terkenal Jadi itu sekarang Bisa di rewind lagi Oke Baik Menarik Hari kita akan Nanti kita akan Lanjutkan kembali Tampak bersama kami Marka Rifi Akan segera kembali Sesaat lagi Ya pemusaha penyebaran Virus corona di China Mempengaruhi kegiatan Ekspor kelapa sawit Indonesia ke China Tidak hanya Industri kelapa sawit Industri makanan minuman Ikut terdampak Terkait pengiriman Pahan paku ke Indonesia Menjadi terhampat Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Atau GAPKI Joko Supriyono Kepada media Mengatakan Indonesia Mengekspor sawit Ke China Sebesar 5 juta ton Pertahunnya Dengan mewabahnya Virus corona Kegiatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke China Menjadi melambat GAPKI berharap Perlambatan tersebut Bersifat sementara Sehingga ratanya Ekspor Indonesia ke China Bisa kembali meningkat Selain minyak sawit Ekspor andalan lain Indonesia ke China Yaitu komoditas karet Juga merasakan dampaknya Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Atau GAPKINDO Munarci Sudargu Kepada media Mengatakan Sejumlah perusahaan Sudah memberikan Laporan kepada Kementerian Perindustrian Terjadi penundaan Pembayaran Karena sejumlah perusahaan Libur Sesuai dengan Kebijakan pemerintah China Akibat dampak Wabah virus corona Tidaknya Industri ekspor Yang terganggu Virus corona Juga mempengaruhi Kondisi industri impor Dalam hal ini Industri makanan Dan minuman Ketua umum Ini dari kegiatan ekspor Impor kita juga Mengalami gangguan Ternyata Karena cukup banyak Dari beberapa sektor Di kita Yang memang Bahan bakunya Berasal dari China Sementara di sana Aktivitas diberhentikan Untuk sementara Terlebih dahulu Anda melihat Dari sisi impor Dampaknya cukup signifikan Tidak apa Salah satunya adalah Bawang putih Ini harganya juga Mengalami kenaikan signifikan Dalam beberapa waktu terakhir Lebih karena inflasi Dalam hal ini Jadi kita perlu selektif Tidak usah terlalu panik Jadi sangat penting Untuk ada SOP Sebenarnya penurunan virus Corona itu Itu lewat apa Apakah lewat Binatang hidup Binatang mati Daging Atau bisa Ke tumbuh-tumbuhan Atau bawang Atau bisa gak Misalnya Suatu logam itu Tertular Sehingga kita Dalam menerapkannya Kita menjadi tahu Mana yang harus dibatasi Mana yang harus tidak Jangan sampai keran import Ditutup Karena ekspor kita Dan industri manufaktur kita Itu kita lihat Dari data tadi Itu sangat tergantung Pada import Memang solusinya itu adalah Membangun industri dalam negeri Tapi kan solusi jangka panjang Dalam jangka pendek Kita tetap harus Berkepala dingin Mana yang benar-benar Nah kalau bawang putih Itu sebenarnya Merupakan kesempatan Bagi produksi dalam negeri Untuk bisa masuk Karena selama ini Import itu Barangkali Sangat efisien Murah Sehingga Produksi dalam negeri Tidak bisa bersaing Karena harganya lebih mahal Tapi ini sekarang Merupakan satu kesempatan Oke Dan kesempatan itu Bisa digunakan Karena sekali Misalnya Orang yang Mempunyai Mendapat suplai Dari bawang putih Itu dari dalam negeri Ternyata kuasa bagus Dia bisa Mengembangkan Rantai pasokan Yang lebih lama Lebih permanen Dan ini juga Membuat Semua industri makanan Itu sekarang Harus berhati-hati Tidak semua Misalnya Bahan baku itu Dari Cina Dia harus melakukan Portfolio Oke Harganya lebih mahal Sedikit Udah lah Kompensasi Mahal disini Murah disini Karena apa Sekarang pun di Cina Dengan dia melakukan Karantina Itu pabrik juga berhenti Termasuk pertanian Jadi seandainya Kita mau mengimport pun Kegiatan belum ada Ya Mungkin yang ada itu Hanya stok yang lama Ya Jadi kita sekarang Ini untuk pertanian Terima sebenarnya Momenan bagi kita Ya Untuk bisa masuk Kita masuk kemana Bukan berarti kita Nanti Melarang import Tidak Tapi ini merupakan Momen-momen Dimana kita bisa masuk Bawang putih Bawang merah Produk ikan Segala macam Itu kita ada semua Jadi permasalahan itu adalah Ongkos transportasi Dan ongkos misalnya Fasilitas pendingin Nah itu yang harus Kita siapkan Karena nanti Dua tahun lagi Empat tahun lagi Dengan perubahan Cuaca seperti ini Akan banyak virus-virus Yang lain Ya Ada virus babi ya Di mana Di Sumatera Utara Nanti ada virus Di negeri Barusan Saya gak tahu Apa Ebola Itu akan terjadi terus Dan itu karena Informasi yang kurang sempurna Menimbulkan histeria Nah histeria itu Bisa membuat Hubungan perdagangan Yang tadinya Kita pikir aman-aman saja Menjadi stok Nah makanya sekarang Kita harus Mulai berpikir Bagaimana mengembangkan Kapasitas produksi Dalam negeri Bukan berarti Anti-import Bukan Untuk berjaga-jaga Terhadap kemungkinan-kemungkinan Seperti ini Membentuk kemandirian Membentuk kemandirian Dalam arti Mandiri Tetapi aktif Bukan mandiri Menutup diri Mandiri yang aktif Baik Ketika tadi kita bahas Dampak dari virus corona Terhadap pertumbuhan ekonomi Di kuartal pertama Di 2020 Anda sudah jelaskan Dampaknya Akan juga signifikan Pertumbuhan ekonomi Diprosesikan Akan berada Di bawah 5% Dari sisi inflasi Memberikan dampak juga Tidak Pak Terutama untuk inflasi Di Januari Inflasi itu Sangat tergantung Dari Interaksi antara Permintaan dan penawaran Sekarang ini Konsumen masih menahan Daya belinya Daya belinya Daya belinya ditahan Dalam bentuk tabungan Maka itu tidak akan Menimbulkan tekanan inflasi Kalau ada tekanan inflasi Itu adalah tekanan Karena kelangkaan barang Misalnya tadi bawang putih Bawang putih Karena selama ini adalah Import dari Cina Sekarang tidak ada Maka akan harga naik Tapi komponen bawang putih Itu berapa Di dalam penyusuran Indeks inflasi Dan bawang putih itu Kemungkinan besar Ada substitusi lagi Dengan produk dalam negeri Atau dengan Bumbu-bumbu yang lain Jadi Saya tidak melihatnya Sebagai sesuatu yang Dratis Karena ini Masih Terbatas Pada import Yang Berhubungan dengan Tumbuhan Dan binatang Jadi Dan Kelemahan Kelemahan Dari sisi Permintaan Nah Yang harus kita Waspadai adalah Nanti dalam jangka panjang Karena Konsumen ini Tidak akan terlalu lama Menahan daya beli Nanti pasti dia harus Restocking lagi Nah Mungkin kita harus Mulai tahu Nanti kira-kira Tewulan kedua Tewulan ketiga Itu Kalau sampai Corona masih belum selesai Itu alternatif import Dari mana Kemudian Alternatif produksi Dari mana Kemudian Modal kerja Itu bisa gak Diberikan oleh Bank-bank BUMN Misalnya Kemudian Daerah-daerah Yang selama ini Menjadi Pusat produksi Bisa gak Dia bisa ditransfer Mungkin ke Jakarta Misalnya Kalau di Lampung Itu Ada bawang putih Ada nanas Segala macam Selama ini Mungkin karena transportasi Dia Tetap terkurung Di daerahnya Jadi Identifikasi Pusat-pusat produksi Untuk bisa Menggantikan Import yang hilang ini Baik Kita jeda kembali Mari nanti kita akan lanjutkan Dan mau bersatu Bersama kami Marka Rifi akan segera kembali Usai jeda Berikut ini Asosiasi pengusaha Indonesia Atau APINDO Memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi kuartal Pertama di 2020 Di bawah 5% Penyebaran wabah Virus corona Terus meluas Dan tidak ketahui Dan tidak ketahui Kapan akan berakhir Menjadi beban Laju pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ketua umum Asosiasi pengusaha Indonesia Atau APINDO Haria di Sukamjani Kepada media Mengatakan Dampak virus corona Pengaruhnya sangat besar Keperekonomian Sebelumnya APINDO Memperkirakan Pertumbuhan ekonomi Di kuartal 1 Di kisaran 4,8 Hingga 5,1 Namun Penyebaran wabah Virus corona tersebut Meluas Dan tidak diketahui Kapan kondisi ini Akan berakhir Maka kemungkinan Pertumbuhan ekonomi Indonesia Di kuartal 1 2020 Bisa dibawah 5% Ketidakpastian ini Membuat pengusaha Menyadarkan harapannya Kepada pembentukan Omnibuslaw Sebagai bentuk Kapasitas kepada Dunia usaha Pasalnya Untuk pengantisipasi Dampak dari merebaknya Virus corona Ekonomi domestik Harus diperkuat Dengan cara investasi Selama ini APINDO menilai Investasi seringkali Terambat oleh Ruudnya Aturan ketenaga kerjaan Dan perizinan Dan aturan pajak Yang tidak kompetitif Adanya Omnibuslaw Juga diharapkan Bisa mendorong Penyerapan tenaga kerja Menekan laju impor E-commerce Dengan tertib Pembayar pajak APINDO memperkirakan Dengan adanya Omnibuslaw Keoptimisan Pertumbuhan ekonomi Bisa sedikit Di atas 5% Bisa terjaga Terima kasih 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 Ini kita sudah memasukkan Indikator Ramadhan dan Lembaran Yang tinggal berapa bulan lagi Jadi Ramadhan Lembaran ini Mempunyai dampak Yang cukup menarik Indonesia Jadi sebelum Ramadhan Justru konsumen itu Menahan Daya beli Untuk Menabung Untuk perjalanan Ramadhan Jadi Ramadhan Tidak seperti dulu Ya zaman dulu Bahwa dia akan melakukan Belanja yang besar-besaran Tidak Sekarang adalah melakukan Nabung besar-besaran Jadi pemerintah juga Antisipasi Sebelum Ramadhan Itu harus melakukan stimulus Oke Nanti setelah Ramadhan Gunakan Pengeluaran masyarakat ini Untuk bantu dorong Jadi istilahnya Kita itu adalah Kita harus Bisa bermain Surfing Ya Kalau ombaknya terlalu melawan Ke kita Kita jangan terlalu melawan Tapi kalau ombaknya Membantu kita Kita gunakan ombak itu Selancar ya Selancar dengan menggunakan Arah ombak Mari kita masih punya Satu segmen lagi Di segmen terakhir Nanti kita akan coba bahas Harapan dari Omnibus Law Yang saat ini masih Di Akan dibahas oleh DPR Seberapa besar dampak Nanti apakah ini juga Akan menjadi harapan baru Nanti kita akan lanjutkan Dan tetap bersama kami Market Review akan segera kembali Sesaat lagi Kita sudah sampai di Segmen terakhir Di Market Review Dan terima kasih juga Untuk kalian yang masih Berkabung bersama kami Dan kita masih Berbincang bersama dengan Bapak Ari Kuncoro Ekonomi Universitas Indonesia Dan sekaligus Rektor Universitas Indonesia Dan kita masih Membahas topik Waspada Perlambatan ekonomi Berlanjut di 2020 Pak Ari kita lanjutkan Kembali Di tengah perlambatan Yang terjadi Ada angin segar nih Omnibus Law Sedang Digodok mungkin ya Karena ini Baru diserahkan ke DPR Ada perpajakan Kemudian juga Tenaga kerja Yang tujuannya adalah Untuk menarik Infustasi Sebesar-besarnya Kemudian juga Memberikan insentif pajak Kepada Para pelaku usaha Meskipun Ini baru Akan berlaku Di 2021 Menatang Dengan catatan Skenarionya berjalan lancar nih Pak Ini akan menjadi Harapan tersendiri tidak Untuk ekonomi Indonesia Kedepannya Jadi adalah Salah satu sifat Dari masalah Indonesia Bahwa kalau ada terobosan Itu optimis Itu kelihatan Dari survei yang dilakukan oleh BI Baik untuk Pengusaha Maupun untuk konsumen Terjadi peningkatan Kepercayaan terhadap Masa depan Tapi salah satu sifat juga Dari masyarakat Indonesia Itu adalah Mereka menunggu Implementasinya gimana Oke Karena undang-undang Harus diterimakan Menjadi perpres Raturan pemerintah Dan juga petunjuk pelaksanaan Dan petunjuk teknis Kenapa? Karena biurikat pelaksananya itu Nanti harus mempunyai Instruksi yang jelas Saya mesti ngapain Jadi kalau misalnya Keringkatan pajak Itu nantinya yang melakukan Adalah kantor pajak kan Yang di lapangan Dan inilah yang kemudian Nanti akan digunakan Oleh masyarakat Untuk memvalidasi Ekspektasinya yang positif Benar enggak di lapangan Nah Kalau misalnya lambat Itu biasanya Efek positif Yang hanya bertahan Tiga bulan Oke Lalu dia bilang Yaudah Nanti saya tunggu lagi Banyak membandingkan Jangan sampai Omnibus Law ini Sama nasibnya Dengan paket kebijakan Yang keluarkan Beberapa waktu lalu Yang dampaknya juga Terhasilkan Misalnya paket-paket itu kan Nah paket-paket itu Sebenarnya Satu sampai lima bagus Tapi selanjutnya Itu implementasinya gimana? Itu ditanya Jadi SPC yang sudah bagus Itu menjadi pendor lagi Nah sekarang saya melihat Bahwa yang bagus itu Adalah tadi untuk investasi Perpajakan juga Potensinya positif Tapi juga ada yang Lampangan kerja Yang tenaga kerja Yang menimbul Perdebatan Nah kalau semuanya Dijikan satu paket Maka bisa saja Yang bagus itu Terkunci dalam satu paket Maka saran saya adalah Melakukan Yaudah dibagi aja paketnya Istilahnya itu Unbundling Jadi yang positif Dikeluarkan terlebih dahulu Sampai kepada implementasi Untuk memelihara Optimisme yang sudah ada Karena disini Di tengah tadi Virus corona segala macam Angin segar Dalam bentuk optimisme Itu juga diperlukan Oke Jadi harus ada sesuatu Yang jadi Ini jadi nih Walaupun masih 2021 Tapi sudah jadi Sampai ke peraturan-peraturan Yang tingkat rendah Artinya ini pembahasannya Perlu digesah juga Dalam hal ini Perlu dipercepat Karena itu dipercepat Itu menunjukkan Nah begini Ah ini sesuatu Sudah dilakukan Itu sifat lagi-lagi Yang disebut Noncion effect Jadi yang mereka lihat itu Tidak harus langsung Jadi satu persen Tapi adalah Perbaikan yang terus menerus Oh pas Februari Sudah jadi ini Oke Nanti Maret sudah jadi ini Mei jadi ini Ini kok bagus nih trennya Seberapa jauh Improvenya begitu? Improvenya Perbaikan Trend Nah trend bagus Akan mendorong mereka Wah kalau begitu Ini benar-benar jadinya Tapi kalau misalnya macet Sudah gitu Tidak kedengeran apa-apa lagi Wahnya masuk peti es Nanti kita tunggu lagi Jadi inilah yang disebut Sebagai Zaman modern Dari kebijakan publik Dimana Media sosial WA group Twitter Sebagian macam Itu menjadi Marak di masyarakat Karena diskusinya itu Bukan dikusi pada tingkat pemerintah Diskusi pada akar rumput Kalau dulu diskusi Cuma di barung kopi Sekarang diskusi menyebar Dan kalau misalnya Ke arah positif Bisa mendorong positif Ke arah negatif Mendorong ke arah negatif Dan yang lebih Ini lagi adalah Tidak semuanya itu Bisa mencerna informasi Nah biasanya Orang yang tidak bisa Mencerna informasi Apakah ekspresi positif Atau negatif Dia kan gak tahu Apa yang dia lakukan Ya dia menudah konsumsi aja Sampai semuanya jelas Jadi selama datang Ke era Informasi 4.0 Itu yang disadari oleh Jadi yang dilakukan Bahwa Humas menjadi penting Humas menjadi penting Kemudian Pernyataan-pernyataan Dari pejabat publik Menjadi penting Dan yang tidak kurang lagi Adalah nanti Testimoni dari Misalnya pengusaha Oh iya bener Ini sudah dilakukan Masyarakat Oh iya bener Sudah dilakukan Dan semua akan membuat Satu kepercayaan Yang akan Menorong momentum Untuk nanti misalnya Ada paket lagi Diselesaikan lagi Oke kita jalan lagi Jadi terus Jadi Keberlanjutan Daripada satu Terobosan Kemudian macet Lebih baik Nabung sedikit-sedikit Keberlanjutan Yang penting Optimisnya tetap terjaga Baik Pak Ari tadi sudah kita bahas Dari kuartal pertama ini Akan mengalami Perlambatan dari Pertumbuhan ekonomi Lagi-lagi Wabah virus corona Kan tidak bisa Dipredisikan Ini kapan akan selesai Hanya sebatas Kuartal pertama aja Nanti atau Kuartal-kuartal selanjutnya Paling tidak Kuartal kedua Yang terdekat Juga masih akan Terkena dampaknya Mengingat perkembangan Yang terjadi saat ini Jadi salah satu Yang harus berdekat itu Adalah lebaran Efek lebaran Lebaran itu Dulu adalah Orang itu belanja Sekarang itu Siklusnya Menjadi nabung dulu Baru belanja Jadi kalau virus Koronanya itu Bisa selesai Katakanlah Bulan Februar Atau Maret Maka Efek lebaran Akan positif Tapi kalau dia Berlanjut Sampai misalnya Teri bulan kedua Dan dia ketemu Dengan efek lebaran Nanti adalah Orang nahan Daya beli Karena ekspektasi Negatif Virus corona Kemudian Satu lagi Dia nahan Daya beli Untuk nabung Buat lebaran Maka terjadi Double Double kontraksi Nah itu yang Harus kita hindarkan Kalau itu terjadi Maka pertumbuhan Akan tergeser lagi Ke teri bulan Tiga dan empat Dan biasanya Tiga itu adalah Tiga dan empat Itu adalah Situasi Dimana Jarang terjadi puncak Konservatif Sampai akhir tahun Lagi Jadi berarti Kalau misalnya Tidak ada Tindakan pada Teri bulan pertama Maka resikonya Itu adalah Membiarkan Momentum yang Lampat ini Bisa sampai ke Akhir tahun Nah ini Yang harus Kita cega Karena Indonesia Di antara Negara-negara G20 Itu sekarang Masih menjadi Darling Menjadi Kesayangan Anda bisa menjaga Pertumbuhan Di tengah Pelawatan Yang ke dunia Nah ini Harus kita jaga Karena Sekarang ini Dunia ini Sebenarnya Akses likuditas Dia mau investasi Baik portfolio Maupun Investasi real Dan ini Bisa digunakan Untuk menciptakan Kapasitas produksi Indonesia Kalau momen ini Itu kemudian Kita tidak lakukan Maka kita akan Telat lagi Kemarin sebenarnya Ada momen Yaitu Damai dagang Nah tapi Damai dagang Itu terjadinya Itu tidak langsung Diterangani Berlarut-larut lagi Yaitu 11 Januari Nah kita harus cegah itu Jadi jangan sampai Momentumnya hilang Makanya sekarang Pemerintah sudah benar Memulai dengan Satu tindakan tadi Dari presiden Jadi percepatan Pengeluaran Kemudian yang berikutnya Adalah Omnibuslo Dua ini modal Untuk mempertahankan Momentum pertumbuhan Di 2020 Oke Pak Ari ini Terima kasih Atas ulasannya Pembahasan kita menarik Dan semoga bisa Menjadi referensi Bagi para investor Dan investor modal Indonesia Dan pembisah tadi Berbicara kami bersama Dengan Pak Ari Kuncono Ekonomi Universitas Indonesia Sekaligus Rektor Universitas Indonesia Dan tadi kita membahas Pembahas pada Perlambatan Ekonomi berlanjut Di 2020 Akhirnya Jangan sering bisa Overkan seluruh Kabupan kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai berjumpa Pak Sampai jumpa Efek syariah selanjutnya Terima kasih